Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan Cerita gembira Imam Shafi'i dengan sang kekasih Sebelum kita bahas cerita ini jangan lupa dukung terus channel ini Supaya kita mengerti tentang kisah inspirasi islami Dari zaman dulu sampai sekarang dengan cara like, comment, dan subscribe Siapa yang tak mengenal nama besar As Shafi'i Kehebatan As Shafi'i tidak berhenti pada kontribusinya dalam dunia keilmuan saja Kebijaksanaan dan kepemimpinannya dalam mendidik para muridnya menjadi cendekiawan yang cerdas Dan pandai juga menciptakan gelombang pengetahuan yang terus bergulir Para muridnya bukan hanya mewarisi ilmu Tetapi juga semangat untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi umat Disamping hidup sebagai penggagas masyarakat dan berbahtera di dunia intelektual Ia juga menjalani kehidupannya sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya Istri Imam Shafi'i bukanlah sembarangan istri Ia adalah wanita muslimah dan berdarah keturunan Uthman bin Afan Kalifah ketiga setelah sahabat nabi Umar bin Khotob Wanita tersebut bernama Hamdah binti Nafi bin Anbasah bin Amr bin Uthman bin Afan Atas pernikahan ini Imam Shafi'i dikaruniai tiga orang anak yaitu Uthman Muhammad bin Muhammad, Fatimah binti Muhammad, dan Zainab binti Muhammad Meskipun dikenal dengan ketenangan dan kesopanannya Imam Shafi'i memiliki sisi lain yang membuat atmosfer keluarga menjadi ceria Kecintaannya untuk bercanda dan bersendagurau menjadi kunci Dalam menciptakan keromantisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangganya Ia tidak hanya memberikan ilmu Tetapi juga memupuk suasana hangat yang membuat setiap anggota keluarganya Merasa dicintai dan dihargai Di dalam kitab ada Buah Shafi'i wa Manakibuhu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi melukiskan dan menceritakan Kisah candaan Imam Shafi'i bersama sang istri Dan berkata dalam kitab tersebut Sa'aidi Muhammad al-Bayruti yaitu seorang hakim kota Bayrut Berkata kami mengambil berita dari Muhammad al-Makki Ia berkata aku mendengar Ibrahim bin Muhammad as Shafi'i Ia berkata aku mendengar dari anak pamanku yaitu Muhammad bin Idris as Shafi'i Ia berkata aku memiliki seorang istri dan aku sangat mencintainya Apabila aku melihatnya aku akan berkata padanya Salah satu dari malapetaka adalah saat engkau mencintai seseorang yang tidak mencintaimu Istriku menjawab kemudian ia memalingkan wajahnya darimu sedang engkau mencoba menghapusnya Namun hal itu sia-sia Maka cerita gembira Imam Shafi'i dengan sang kekasih adalah sebuah narasi yang menggambarkan sisi riang Dan penuh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Imam Shafi'i Cerita ini menceritakan momen-momen lucu dan menyenangkan yang terjadi antara Imam Shafi'i dan istrinya Menciptakan atmosfer keceriaan dan kehangatan di dalam keluarga mereka Dalam kisah ini dapat dijelaskan bagaimana kebijaksanaan dan kecerdasan Imam Shafi'i Terwujud tidak hanya dalam lingkup keilmuan Tetapi juga dalam cara ia berinteraksi dengan sang kekasih di rumah Kesederhanaan saling pengertian dan tawa menjadi elemen kunci dalam cerita ini Memberikan gambaran positif tentang hubungan pasangan suami istri yang harmonis dan penuh kebahagiaan Cukup sekian dari singkat cerita ini apa yang kami bahas semoga dapat manfaat bagi kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh